Buka mulut tertawa tiga kali Buka mulut tertawa dua kali Buka mulut tertawa satu kali Buka mulut tertawa tanpa suara Buka mulut tertawa tiga hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Bahwa berapa-berapa itu bukan hanya sekedar ekstra kurikuler Atau bahasa sederhana Pramuka Bukan hanya pilihan Kenapa? Karena Pramuka adalah pendidikan karakter Kan sebetulnya juga Di Pramuka adalah pendidikan keperluan Saya hanya menggunakan tiga salam saja Dan disuruh minat di Porto Poyok Kakak-kak Sebuah kebanggaan tentu bagi seorang guru Adalah ketika persatuan dirinya berhasil Kebanggaan kita kan di Tuhan Mohon maaf Dibayar kita ngajaman Itu tidak seberapa Tapi menyaksikan anaknya kita aja Itu sukses Itu luar biasa bahagian itu Dan kebahagiaan guru terletak disitu Apalagi guru-guru kita dengan pendahulur Kalau mempandangkan dengan uang Atau dengan upah yang di terima dari pemerintah Tidak manusia itu Tapi pimpi mereka adalah apa? Melihat kita-kita itu yang menjadi pendidikan itu berhasil Saratnya Anak akan menjadi contoh yang baik Jadi kalau kita memiliki permohonan undang Paling tidak kita memiliki peserta diri yang menjadi contoh Yang baik Sama Baik saat siaga pengalaman berdua pendekat juga sama Yang kedua Telah menyelesaikan SKU Tingkatan terakhir semuanya Nanti kita akan galak kualitas apa saja Anak-anak kita Kalau dia sudah menyelesaikan SKU Berikutnya Telah memiliki TKK Bersama Ini bergurung kita SKU dan SKK Jadi gauda itu paripunan Sudah dia menjadi contoh yang baik Jadi kan kita untuk Esensi pendidikan Kan membentuk Bukan yang tidak berbuka Dalam sisi jiklas Sisi jiklas itu Bahwa esensi pendidikan berbuka Esensi pendidikan itu adalah Membentuk karakter Yang mana pengetahuan pendidikan adalah sebagai upaya sadar Untuk membentuk seseorang yang tadinya Tidak baik menjadi baik Sekarang Prabu kegadungan Menyelamatkan Bahwa yang bersambungkan harus Menjadi contoh yang baik Poin SKU nya Ini ada standar kompetensinya lah Kira-kira gitu Atau kompetensi dasar Yang saya ambil hanya Satu area kekembangan aja Spiritual Ada lima area kekembangan Jadi tadi betapa bahagianya kita Punya anak pendidik Yang sudah punya jawaban yang baik Berikutnya Ada kekembangan siaga Dapat baca Al-Quran Menyebutkan Asma'ul Husna Menceritakan salah satu kisah Rasul Menyebutkan sepuluh Nama Malikat Dan tugasnya siaga Yang kegagalan Menghormati ada yang di Keloransi Kemudian yang harap Islam Menjadi imam sholat Kita punya peserta didik Yang SMP ini Kita punya peserta didik Yang dia mampu menjadi imam sholat Itu luar biasa Kemudian Hapal sepuluh macam Doa harian Hapal sepuluh macam Sulat PP Dan Senat Desa Berjamaah Ini kan SKU ini kan Sementara Untuk kegagalan Ini harus sudah selesai SKU ini Artinya Yang berkata ludak Dia sudah Bisa menjadi imam Kalau kita punya Burin yang sudah sampai Ke sini Yang berkata SMP Semua kebahagiaan bagi kita Yang berdekat Yang berdekat Titik tekan Kepada konsen Apa istikoma Konsisten Itu bersikap konsisten Terhadap Pelaksanaan Agama yang dianggirinya Mampu memahami Terhadap perbedaan Mampu bersikap konsisten Jadi kalau sudah Berdekat itu Dilihat konsisten Pada waktu Konsisten Pada waktu konsisten Tidak Dia berjamaah Dan kita Fokus SKU itu Ke arah sana Jadi kalau kita Selesaikan SKU Kita akan Mencetak pribadi Pribadi Siapa yang Seperti ini Pengalami Ini Menengah Begitu Kita semua berhasil Dengan biasa Seperti ini Nah Di sini ada Empat Item Pembiayakan Kalau Sukurnya Nanti KKK Itu bisa Berkolaborasi Nanti Tertekat Strategi Pembiayaannya Nanti akan Disampaikan oleh KKB Biaya Ini Gila-gila Ya Sebetulnya Dalam pelamat Mungkin Nanti Nanti akan Ada Wujud Biaya Lain Biaya Itu Mulai Dari Tandang Dijak Apat Terutama TKK Karena TKK Itu jarang Berada Di pasaran Harus Pesan Berbeda Dengan TKU TKU Banyak Di pasaran Sebenarnya TKK Siapa Itu 20 Pengalami Itu 25 Menengah Itu 40 Sampai 45 Berikutnya Selain Sampai 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 Kemudian Kemudian Kebutuhan Pemberkasan Itu Protokolio Dan Bukti Fisik Contoh Tadi Kan Ada Sarat Menjadi Contoh Yang Baik Di Perhidupan Di Sekolah Di Lingkungan Keluarga Ada Kalau Kekalang Di Nama Pendekat Masyarakat Harus Ada Bukti Fisik Apa Bukti Fisik Yang Menunjukkan Si Anak Menjadi Contoh Yang Baik Di Keluarga Berarti Surat Pernyataan Keterangan Baik Dari Orang Tua Itu Bukti Fisik Apa Bukti Fisik Bahwa Yang Bersambutan Menjadi Contoh Yang Baik Di Sekolah Berarti Surat Keterangan Kelakuan Baik Dari Mbak Igus Apa Bukti Fisiknya Si Akunt Keterangan Berkelakuan Baik Atau Menjadi Contohan Baik Melih Masyarakat Surat Kelakuan Baik Dari RT Yang Itu Portfolio Itu Perbutuhan Biaya Nanti Terkait Tantengingan Oleh Siapa Di Kampar Oleh Sekolah Oleh Siswa Nanti Kita Langsung Berhenti Kebutuhan Visitas Kebutuhan Visitas Itu Paling Bila Ada Kebutuhan Pribadi Dan Kebutuhan Jambuhan Biasanya Kalau Kebutuhan Jambuhan Ini Tiba Temeroyok Karena Tidak Datang Ketial Sekolah Tidak Tapi Datangnya Gerantik Rantik Mengumpulkan Berapa Sekolah Yang Yang Berhenti Jadi Biar Gauteng Royok Atau Bahkan Kalau Misalkan Lantik Itu Cuma Satu Sekolah Itu Bisa Digabungkan Dengan Lantik Lain Yang Berkata Biar Tetap Ada Prinsip Gauteng Royok Kemudian Yang Berikutnya Kebutuhan Pengantian Kebutuhan Pengantian Itu Ada Biar Partisipasi Ini Kurang Lebih 50 Tidak Per Orang Tahun Ini Ini Dikarenakan Hibah Kitanya Direnugusi Sehingga Tidak Subsidi Saks Having Biar Tidak Tidak Cont ل atau 25% paling mahal sehingga bisa berkurang Cuma tetap kami menyatakan yang paling memboros saja Kemudian biaya ini buat siapa? Buat peserta yang putus Buat pembina yang berdampingi Dan transportasi amut peserta Itu kira-kira terkait biaya-biaya yang ditimbulkan oleh aktivitas perangkat garutan Tadi kalau kemudian Oh yang penegak yang sedang digarang itu yang penegak penegak garuda itu statistik garudanya bisa digunakan tidak yang jelas dari kampus-kampus sudah ada tawaran bagi perangkat garuda dari ITP, dari UIN, dari UNC itu sudah ada tawaran melalui jalur prestasi perangkat garuda dan luar biasa jalur prestasi perangkat garuda ini jadi dia selama di kampusnya harus itu pramuka jadi bukan hanya sekedar menerima masuk tapi dia dapat beasiswa juga dari prospoter itu bukan sekedar masuk kampus dia juga mendapatkan beasiswa nah dia harus aktif pramuka disana kira-kira sekedar 3 semester kalau tidak aktif maka beasiswanya dicabut beasiswanya dicabut tidak dikeluarkan dari kampus hanya beasiswanya saja dicabut karena itu khusus untuk perangkat prestasi dan perangkat garuda bagaimana dengan yang KSMP ke SMA kemarin ini selalu terkait donasi nah bisa gak masuk ke universasi bisa kan walaupun saat ini masih selera kepala sekolah karena kenapa? karena juplis di dinas pendidikan polisnya tidak terkunci kalau sudah dikunci bahwa perangkat garuda bisa maka itu tidak tidak akan ada ikhtilaf antara sekolah sekolah dan sekolah yang lain kemarin penerimaan kemarin ada ikhtilaf bahwa seridikan polisnya itu bukan bukan termasuk ke dalam kelompok sertifikat prestasi karena bagi kepala sekolah atau bagi ujian pendidikan yang disebut prestasi itu adalah juara ya jadi ada juara 1, 2, 3 itu yang disebut prestasi sehingga tidak bisa tapi oleh wajah disiasati bagaimana bersiasatinya nah kami melihat dari capaian TKK capaian TKK yang utama itu kami konversi menjadi juara 1, 3 provinsi tapi yang utama dan ini setelah hasil visitasikan benar gak yang utamanya kan ini kan yang utama misal TKK TKK memasak yang utama maka itu mempensinya sehingga sudah diberikan kejuaraan 1, 3 provinsi intinya esensinya kita tidak mengejar itu esensinya kita mengejar agar anak-anak ini peserta didik ini pendidikan kalian itu semakin agar 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 saya kira itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih